Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab BKI Karangsaru dimanapun berada Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan untuk memohon penyertaannya di dalam doa Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hari ini Tuhan jika Allah sebenar lagi kami akan perenungkan dari firman-Mu kira-kira kami dapat memahami firman-Mu dan mengerti firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Helia, Amin Tema bacaan Alkitab adalah Anda ingin reputasi, Anda mendapatkannya Diambil dari Filemon Pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-25 yang berpunyi demikian Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami dan kepada Abvia, saudara perempuan kita dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik diantara kita untuk Kristus Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus Setelah kau hiburkan saudaraku Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus Dahulu, memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku Dia, ku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil Tetapi, tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa Melainkan dengan sukarela Sebab, mungkin karena itulah dia dibisahkan sejenak daripadamu Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri Dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri Aku akan membayarnya Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus Dengan mempercaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan Dalam pada itu, bersetialah juga memberi tumpangan kepadaku Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu Salam kepadamu dari Epravas, teman sepenjara karena Kristus Yesus Dan dari Markus, Aris, Tarkus, Times, dan Lukas, teman-teman sekerjaku Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah Selamat malam, saudara-saudara Saudara, ketika kita secara sinis mengatakan bahwa seseorang punya reputasi Biasanya kita berpikir tentang seseorang yang dikenal karena perbuatannya yang tidak baik Mungkin mereka dikenal karena suka ganti-ganti pacar Atau masalah kepribadian Tetapi pada kenyataannya, setiap orang dari kita pasti mempunyai reputasi Hanya saja pertanyaannya adalah reputasi yang seperti apa yang kita miliki? Ya, reputasi seperti apa yang kita inginkan? Jika dengan tidak sengaja kita mendengar teman-teman kita membicarakan tentang kita Apakah kita akan senang? Apakah kita akan merasa bangga? Atau justru merasa malu? Apakah kata-kata itu menggambarkan kita yang sebenarnya? Atau sekadar gambaran tentang citra diri kita? Saudara Rasul Paulus menulis surat kepada seorang teman, namanya Filemon Mengenai hubungan persahabatannya dengan Onesimus yang adalah bekas Buddha Dalam suratnya itu, Paulus banyak memuji reputasi dari kedua orang tersebut Entah itu mengenai hal-hal baik yang telah didengar Paulus, tentang mereka, dan hal-hal lainnya Saudara kita mempunyai kesempatan setiap hari untuk semakin hari semakin memperbaiki reputasi kita Maka dari itu, pilihlah dengan hati-hati kata-kata yang kita ucapkan, hal-hal yang kita lakukan, dan cara kita memperlakukan sesama Ingatlah, bahwa setiap kegiatan kita adalah goresan kuas pada lukisan reputasi kita Amin Mari kita berdoa Amin Saudara selamat malam, selamat beristirahat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton